Halo teman-teman, saat ini saya sudah berada di antara dua motor modifikasi dari all new Honda CBR150R Nah ini ada dua konsep modifnya, yang satu sporty lowrider, yang satu racing Mau tahu beritilnya? Ayo, tonton sampai akhir Nah pertama kita awali dari yang satu ini, yang konsepnya sporty lowrider Ini berkesan terlihat lebih mewah, lebih berkelas Dan juga tetap ada unsur sporty-nya khas CBR Kita detail-in aja ya dari depan, ada apa aja sih modifikasinya Oke, kita lihat dari atas, ini tampak terlihat jelas Kedua cepion sudah diganti, versi aftermarket Tampaknya ini bahannya logam Kemudian geser ke bawahnya dikit Tampaknya ini sudah dikasih winglet, karbon Lihat, kemudian sepat boronya pun sama, sudah karbon Lalu kalau di area rodanya, ini pelg sudah ganti milik CBR250RR Termasuk piringan remnya, ini yang sudah semi-floating, terlihat Lalu untuk kalipernya ini sudah pakai keluaran RCB yang dua piston kanan-kiri Itu saja selang remnya juga diganti Nah kalau suspensi depan, ini sudah bawaannya CBR150R yang baru Upside down dengan as 37mm, sudah cakep banget Oke, kita geser naik atas Ini area setangnya dan area cockpitnya, kita lihat Suspensinya ya, ini sudah Showa SFFBB Spirit function fog di piston, bawaannya masih tetap diperhatikan Sementara di handle gasnya sudah diganti, ini handgripnya sudah aftermarket Tampak lebih mewah ya, dan termasuk ada ini nih Ini lampu sen yang ada di jumstang, ini aftermarket Kemudian remnya juga sudah diganti, ini masternya pakai RCB yang radial Termasuk handle-nya ya Lalu di sisi kiri, ini juga tentu saja handgripnya sepasang tadi yang kanan Ini keluaran ternyata Rizoma Handle remnya RCB juga Eh sorry, handle couplingnya juga sudah diganti pakai RCB Oke, geser ke belakangnya, terlihat Ini tangki bensinnya, covernya sudah dikasih karbon nih Jadi terlihat lebih sporty tapi juga mewah Dan termasuk ada ini nih Pakai aksesorinya ya Honda, Honda Junior Aksesoris Termasuk ini nih, terlindung tankinya ya Kemudian ini joknya juga sudah di custom Terlihat pakai motif-motif yang kulitnya kayak karbon Lalu bodi belakangnya sudah custom karbon nih, total nih Cakep banget, yang dikasih dengan stripping minimalis warna kuning Ini melihatnya terlihat lebih mewah tapi juga tetap sporty Lalu lampu remnya ini sudah diganti aftermarket yang 3 in 1 ini Makanya sudah tidak terlihat lampu sen Ini lampu rem dan sen jadi satu di sini Kemudian kita geser ke bawahnya Tampak jelas kenal potnya ini sudah diganti custom offernya Termasuk terlihat gede dan karbon Terlihatnya pasti sporty dan mewah, cakep banget Kemudian di bagian rodanya ini ternyata sudah pakai velg aftermarket Yang buat CBR 250RR Yang lebarnya 6 in makanya Bannya pun bisa pakai ukuran 180 per 55 Ini pakainya bristone bedlag S20 Lalu ini perubahan besarnya adalah Lengan airnya sudah diganti milik CBR 250RR Makanya tampilannya lebih kekar dan Kalau dilihat setelah keseluruhan makin mirip 250RR Oke di sini juga ada perubahan Footstepnya diganti aftermarket Jadi lebih nangkering dan sporty tentunya Oke kita pindah ke yang sisi kiri Sisi kiri ini terlihat jelas ternyata sesensi belakang Sudah diganti pakai Olin Tuh Olin yang sudah pakai tabung Kemudian dari sini terlihat jelas Ini ada hager juga pakai karbon Jadi sporty banget Lalu kalau kita lihat secara keseluruhan Memang konsepnya sudah terlihat Elegan, mewah Namun juga terlihat lebih ceper Makanya konsepnya dibilang Sporty Lowrider Kita lihat secara full lagi ya Tuh Cakep kan Oke ini modifikasi yang kedua Ini konsepnya racing Dari warnanya saja sudah terlihat jelas Kombinasi warna merah, putih, biru RWB khasnya Honda HRC Jadi terlihat lebih ya tadi sporty Namun sebenarnya ini modifikasinya sebenarnya lebih ringan Karena lebih menitik Beraketian pada tampilan warnanya Sementara kalau komponen yang diubah Ini lebih sederhana Kita datangkan ada bahasa saja yang berubah ya Oke dari atas kita lihat Sama ternyata pakai spion CNC aftermarket Lalu bawahnya kembali ada winglet Di bawah lampu utamanya Kemudian geser ke bawahnya Roda depan tampak standar Peleknya hanya dicet Terus cakramnya bawaan masih Tapi kaliper diganti RCB 2 piston Yang warnanya merah anodice Lalu bodinya tentu saja di airbrush tadi Warna kombinasi merah, putih, biru Tapi ada hitamnya Lalu gesernya ke atas Terlihat nih Di setang tampak ada Brake lever guard Karena konsepnya racing ya Jadi harus pakai Lalu handgripnya ganti RCB Demikian juga handle remnya Ini juga pakai RCB Tapi masternya tetap standar Kemudian handle coupling pun juga RCB Lalu handgripnya Kembali pakai RCB Sama handgripnya juga Itu saja Biar Selaras ya Lalu tanky juga turut di airbrush Lihat Itu warnanya kombinasi merah Biru, merah Ada putih disini Kemudian pakai Honda Junior Accessories Ini juga Sementara joknya masih standar ya Bawaan Termasuk jok belakang juga Ini pakai Junior Accessories Seat cover ya Kemudian geser ke bawah Tampak ini di bag kopling Yang ada aksesorinya Honda juga Lalu footstep Ini sudah diganti Produk aftermarket Termasuk master remnya Ini master remnya pakai RCB Lalu tampak jelas Ini ada knalpot Ini custom ya Tanpa brand Dengan silinsertnya Berubahan karbon Lalu Ke bagian kaki belakang Tampak Bahannya masih standar IRC road winner Velg pun standar Tapi dicet Lalu yang depan Lalu kalipernya Ini masih bawaan Tapi dicet Honda merah Geser ke belakangnya Ini Hanya spotboard dilepas Lalu Lampu remnya diganti yang 3 in band Ini produknya Project One Jadi lampu stand dan Rem jadi satu Kita coba Kita nyelin stand kayak apa ya Bentar Nah tampilannya seperti ini Teman-teman Jadi yang ini buat Sand kiri Sand kanan Sand frame Lalu si kirinya Tidak ada perubahan signifikan Di bagian kaki-kaki Ini Hager masih bawaan Lenggan air pun masih bawaan Footstep bawaan masih ada Tentu saja Yang footstep depan Diganti yang Aftermarket Buat menunjang Sun racing Nah gitu teman-teman Modifikasinya Oh iya Ini kerjasama Honda Dengan Air Auto Walk Tenggara Nih Air Auto Walk Tempatnya Mr. Ruli Manarul Di Jakarta Dan ini tidak Untuk dijual Gitu Oke gitu Aja teman-teman Review singkat tentang Detail dari Dua modifikasi All new Honda CBR 150R Yang Dipajang Di Sini ini Di AHM Safety Reading Dan Training Center Yang berlokasi di Delta Mas Cikarang Bekasi Jawa Barat Nah demikian teman-teman Review singkat kali ini Tentang dua modifikasi Dari all new Honda CBR 150R Tentu saja Bisa menjadi Sempirasi Teman-teman Yang nantinya Mengusung Memboyong motor ini Ke rumah Dan pengen dimodifikasi Oke terima kasih Yang sebat sudah menonton Jangan lupa like Subscribe Comment kalau mau nanya Apa-apa atau mau usul Silahkan tulis aja di bawah Jangan lupa juga Follow IG nya Automotive TV Automotive underscore TV Dan jangan lupa Subscribe juga Channel baru kami Yaitu Motor Second Yang khusus membahas Motor bekas Oke sampai jumpa Di video berikutnya Jangan lupa pakai lem Bye Jangan lupa pakai lem Jangan lupa pakai lem